Pemeriksa Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, meninjau langsung proses belajar mengajar di hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 212 Kota Jambi. Sri berharap proses belajar mengajar di sekolah yang sempat bersengketa ini berjalan aman dan lancar. Di hari pertama sekolah, tahun ajaran baru, Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, meninjau pelaksanaan belajar mengajar di SD Negeri 212 Kota Jambi. Kedatangan Penjabat Wali Kota disambut langsung oleh siswa dan guru di sekolah. Dalam tinjauannya, PJ Wali Kota Sri Purwaningsih melihat proses belajar mengajar di sekolah yang bersengketa sudah berjalan dengan baik. Bahkan Sri berkesempatan menyapa langsung siswa yang tampak senang setelah kembali bersekolah. Yang lain yang berkait, maka penyelesaian SD 212 ini bisa kita lakukan. Dan proses panjang yang kita alami untuk bagaimana 212 ini kembali normal, pulih kembali, itu diakhiri dengan adanya pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri menyelesaikan masalah ini dan kemudian secara administrasi semua hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dipenuhi di bawah komando dari Ketua pengadilan negeri Jambi. Nah tentu hasil kerja keras bersama baik Pak Kopimda, Ketua pengadilan negeri, dan seluruh pemerintah Kota Jambi ini mudah-mudahan berdampak positif bagi anak-anak kita yang belajar di 212. Untuk PPDB tahun ini, SD negeri 212 Kota Jambi hanya menerima 18 siswa baru. Jumlah ini berkurang 2 siswa dari jumlah pendaftar sebelumnya, yaitu ada 20 orang. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar tampak lancar dan tertib. Agustri, Jambi TV Jambi TV selamat menikmati